Sepak kerjang panitia khusus hak angket KPK di DPR terus menjadi sorotan Yang pertama adalah ketika panitia khusus hak angket KPK bertemu dengan Badan Perkesan Keuangan atau BPK Tujuannya adalah untuk mengetahui audit BPK terhadap laporan keuangan KPK Dan hari ini yang menjadi sorotan adalah ketika anggota hak angket atau pansus hak angket KPK Datang ke lapas suka miskin untuk mewawancarai narapidana atau terpidana kasus korupsi Publik kemudian menangkap kesan langkah-langkah kesempat terjang yang dilakukan oleh pansus hak angket KPK ini Alih-alih untuk memperkuat KPK tapi justru mencari-cari kesalahan KPK Pertanyaan kemudian muncul apakah ini bentuk balasan dari DPR Karena banyak politisi yang terseret atau proses hukum di KPK Kamu akan membahas ini dalam dua arah bersama saya, Sini Sistiarani Pada dia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi Kian gencar belanjaran aksi Sejumlah manfaat politik dan hukum pun disiapkan Di antaranya, cara meminta kerangan dari pakupator yang berada di lembaga pemeriksa rakatan Kalau kait dengan para nabi kursi ini, tidak kursi ini Kita sebenarnya fokusnya kepada proses penyelidikannya Penyidikannya pada setiap kakak Apakah ada penyimpangan atau hal-hal yang dirasa merugikan dan menganggar hamlah Itu karena kita sering dengar sebetulnya Tapi kan kita nggak bisa bilang itu menjadi fakta kita Kita harus cari fakta Tak cukup, Pansus juga akan mengundang alih hukum Hingga kepolisian guna mendalami persoalan tata ke LAPK KPK sebagai pihak yang diserang mengaku tak resah Lebih karena Pansus minta badan memeriksa keuangan Untuk melakukan audit investigatif atas anggaran hukum KPK Silah kerja tentu bukan proses KPK untuk menanggar yang dilakukan oleh Pansus Kami hanya akan bicara ketika atau merespon ketika memang ada hal-hal yang terkait dengan Puan KPK Curikan Pansus terhadap lembaga antirasuah turut mengiring LSN Indonesia Orosho Watch atau ICEW Tuduhannya pun tak main-main ICEW yang kerap berada di balik KPK Dituduh menerima dana hibah dari lembaga antirasuah tersebut Benarkah rentetan menurut yang disiapkan Pansus berujung pada penguatan KPK Atau justru melemahkan bahkan membubarkan KPK Baik, saya akan menghormatkan kepada anda Nomor yang akan berkursi di dua arah pada malam ini Ada Ferry Gantono, anggota PR dari Raksi Perpek Rindra Baik, dan ada juga ada Mas Adi Masardi Dari Gerakator Gerakan Indonesia Bersih Selamat Malam Dan ada Marai Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Selamat Malam Gampung pula, Jari Sumampau, Begitani Korupsi atau Juru Bicara dari Komnas Selamat Malam Dan ada teman-teman disini dari mahasiswa Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik ISIP, Jakarta Dari Universitas Indonesia atau UKI Dan juga dari Universitas Negeri Jakarta Selamat Malam juga kepada Teman-teman dari Universitas Budi Luhur Sepak terjang, Pansus, Hak Angket KPK terus jadi sorotan Sebenarnya kenapa, ini pertanyaan dari publik ya Kenapa, Mbak Ferry, karena ada fraksi Gerindra disana kan Di Pansus, Hak Angket Kenapa seakan-akan mencari-cari kesalahan KPK? Ya begini, sebenarnya Pembentukan Pansusnya kan sudah diputuskan dalam paripurna DPR dan sebagian besar atau hampir seluruhnya Fraksi-fraksi memberikan dukungan dan mengirim utusannya Untuk menjadi anggota Pansus Nah kita tidak membicarakan lagi proses legalitas dari Pansus ini Ketika tidak mengesankan bahwa yang dicari adalah pertama Hasil audit laporan keuangan KPK dari BPK Kemudian mewawancara narapidana korupsi Yang ditanyakan adalah apakah mereka mengalami intimidasi, ancaman, atau tekanan ketika diperiksa oleh KPK? Ini kita juga harus objektif juga, adil juga memberikan kesempatan kepada teman-teman anggota Pansus Misalkan kemarin ke BPK untuk mendapatkan laporan audit terhadap institusi KPK Dan dalam laporan audit PPK itu memang ternyata ada temuan yang memperlihatkan bahwa KPK sebagai institusi ada beberapa kelemahan Baik soal misalkan rekrutmen pegawai, ada kelebihan penganggaran, dan lain sebagainya Tapi ada rekomendasi wajar tanpa pengecualian dari BPK pada saat itu Sekecil apapun ada kelemahan institusional tersebut Nah sebaiknya sebenarnya masukan ini juga harus diterima lapang dada saja oleh teman-teman KPK Karena ini juga kan masukan yang baik Kalau misalkan sekarang teman-teman Pansus mengadakan kunjungan ke Sukamiskin Dalam rangka untuk menggali, mengkonfirmasi para narapidana kasus korupsi yang telah dijatuhi hukuman Mungkin juga ditanyakan situ proses dan lain sebagainya Nah untuk mendapatkan bukti-bukti yang untuk jangan-jangan memang ada juga proses yang kemudian memperlihatkan Muaranya kemana sih sebenarnya singkat saja sebelum saya lempar ke Muaranya kan kalau koreksi Pansus ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan institusi KPK Kan dari dulu memang selalu argumennya menyempurnakan ya Dan sebetulnya juga sudah beberapa kali juga repisi terhadap undang-undang KPK ini diberlakukan Termasuk di dalamnya rencana supaya hak menyadap KPK dicabut Kemudian soal perdebatan soal apakah penyidik boleh diambil dari luar institusi polisi dan jaksa dan sebagainya Sudah seringlah dipulak-balik Nah sekarang muncul lagi tuh alasan yang sama Yang menariknya adalah berpindah-pindah ini alasan ya Misalnya kalau kita lihat kita fokus dulu lah ke kronologi soal hak angket ini Awalnya kan karena keengganan KPK untuk menyerahkan rekaman kesaksian dari salah satu terdakwa dalam ini Miriam S. Mirihariani ya Nah itu jadikan oleh KPK sebagai alasan untuk melakukan hak angket gitu Tapi ke sini DPR ya Oh sorry DPR Tetapi kan tidak memberikan rekaman itu dijamin oleh undang-undang Jadi apa yang dilanggar? Tidak ada yang dilanggar oleh KPK Berpindahlah isunya ke soal keuangan Tapi kan keuangan itu tadi seperti disebutkan oleh Bang Ferry Kalau dicek kembali itu keuangan tahun 2015 ke sana Bukan 2016 dan 2017 gitu 2.000 anggota komisioner KPK yang sekarang ini dilantik per Desember 2015 Sekarang pertanyaannya apakah mungkin anggota komisioner yang sekarang diangket oleh kegiatan keuangan yang mereka tidak kelola Itu pertanyaan itu Itu pertanyaan itu sama dengan mengatakan Boleh nggak anggota DPR itu dipersalahkan atas kinerja buruknya kinerja DPR yang sebelumnya Atau kalau kita buat bahasa yang lain Karena ke DPR itu nggak ada angket Boleh nggak presiden diangket karena kinerja presiden sebelumnya Itu dulu ya pertanyaannya itu Nah pindah lagi tuh soal kinerja Keseluruhan kinerjanya Kalau kita baca 6 alasan yang mereka sebut sebagai dasar untuk melakukan anggot itu Itu sama dengan mereka mau melakukan evaluasi kinerja KPK Loh kalau mau evaluasi kinerja KPK kenapa pakai anggot gitu Harusnya benar-benar ada Ya kalau kita baca pasal 79 ayat 3 soal anggot itu Kan dijelaskan dengan tekas disitu Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap satu Pelaksanaan suatu undang-undang Suatu undang-undang Oke ya Kedua Atau kebijakan pemerintah Kita perlu pegang dulu ini ya Yang berkaitan dengan satu Hal itu berkaitan dengan hal-hal yang berdampak strategis Berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara Dan kebijakan dan tindakan yang disebut pemerintah itu Bertentangan dengan undang-undang Oke Ya Jadi Perdefinisi saja Angket yang dibuat KPK dengan enam argumen yang mereka sebutkan itu Menurut saya Hampir tidak ada yang cocok dengan Tidak ada yang cocok Soal pemerintah Artinya Artinya dengan hak pansus angket KPK ini Tadi dicatakan akan memperkuat KPK atau menyempurnakan KPK Menurut Anda Ini Ujungnya Saya belum masuk ke situ Saya mau epistemologinya dulu Kita perbaiki Oke You mau pakai angket Ya kan Angket itu dasarnya Pak Pasal 179 ayat 3 Tentuannya begini-begini-begini Oke Objeknya siapa? Pemerintah Anda bisa bedakan gak pemerintah dengan pemerintahan? Undang-undang ini mengatakan pemerintah Kalau kita baca definisi secara umum pemerintah Itu bisa disebut dengan Tiga kategori Bukan Tiga kategori secara umum ya Kalau kita baca definisi Apa yang disebut dengan pemerintah Pertama Pemerintah itu adalah Satu lembaga yang membuat ketentuan Atau perundang-undangan Kedua Melaksanakannya Kita akan bertajam lagi Bang Rai Soal Supaya Supaya kita mau mengatakan Apakah lembaga KPK ini Objek dari angket itu atau tidak Oke Bahwa ia pemerintahan? Iya Tapi belum tentu ia pemerintah Baik Kita akan bertajam lagi dalam dua arah Tidak bersama kami Anda kembali di dua arah Kami menanyakan kepada pengguna internet atau netizen Terkait dengan sepak terjang Pansus hak angket KPK di DPR Kami akan hadirkan beberapa diantaranya Komentar dari pengguna internet Yang pertama Kita akan lihat Dari Tidak masuk akal Itu namanya kriminalisasi KPK DPR tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat Tapi kepentingan anggota DPR Kita lihat lagi Pendapat dari masyarakat Overacting Memang urgency minus Saya masih yakin KPK adalah solusi Itu dikatakan oleh Mayang Pemilik akun Adnani 1607978 Ada juga Janur Kuning DPR sudah tidak mau mendengar suara rakyat Kalau punya kuping DPR sudah budek Rakyat makin tidak percaya Dengan DPR Itu adalah pernyataan atau komentar Dari masyarakat terkait Sepak terjang Pansus Hak Angket KPK Bang Adi Sebagai Anda yang mendukung Pansus ini Kenapa DPR Dan juga Pansus Justru melawan arah Dengan apa yang dilakukan Apa yang diarahkan oleh masyarakat Apa yang harus Anda jawab soalnya Saya ingin mendudukan dulu Persoalan di kita ini Di forum ini Ini semua teman-teman Yang dari gerakan Indonesia bersih Saya koordinator Ini semua teman-teman Anti korupsi Jadi KPK yang membelah kami Dia ada di sana Kami ada di sini Enggak juga lah Yang berseberangan Baik kita komentar Di masyarakat Kalau angket DPR ini Tidak ada Kita tidak terbelah Jadi begini Jadi yang membuat kita terbelah ini Angket DPRnya Kita dengarkan Apa yang dikatakan oleh Bang Adi Silahkan Jadi begini maksud saya Bahwa saya setuju Dengan pandangan masyarakat Bahwa KPK ini Lembaga suci Isinya orang-orang suci Ketika ada kesangsian Dari Satu dua orang Harus diuji kesuciannya Kembali Saya ingatkan soal dongeng Di Ramayana Ketika Dewi Sinta dicurigai Tidak suci lagi oleh Rama Kemudian disediakan api besar Karena Dewi Sinta yakin dia suci Dia masuk ke dalam api Kemudian selamat Karena suci Nah kemudian ada cerita lagi Dalam kitab-kitab suci Nabi Ibrahim Di dalam Namrud Dia juga disangsikan Kemudian dia masuk ke dalam api Kemudian karena dia suci Memang Dalam hal ini adalah KPK KPK ini kan Angket ini kita anggap aja Sebagai api besar Api unggun besar KPK masuk ke situ Kalau suci pasti selesai urusan Gak ada masalah Perlukah dengan mempertanyakan audit BPK Perlukah dengan menanyai Narapidana korupsi Yang sudah punya Kesangsian yang muncul di masyarakat Windi Kesangsian yang muncul di masyarakat KPK ini menggunakan anggarannya Benar atau enggak Kemudian hibah-hibah itu ada atau enggak Karena kemudian pertanyaannya Ketika pertanyaan-pertanyaan Yang wajar Di DPR kan Jawabannya juga tidak jelas Di KPK Kemudian ketika menggunakan anggar Ya menurut saya sih Bagus-bagus aja Dan Saya jelaskan juga Kami itu kan Dalam banyak hal Mendukung KPK Kemudian kami melakukan Supervisi kepada KPK Untuk pemberdasan korupsi Tapi kan tidak digubris Tidak digubris Contoh misalnya Soal Senturi dulu Teman-teman Komisional KPK Minta penjelasan kepada kami Bagaimana menjelaskan Kaus korupsi Kemudian kami Dengan Mas Dizaram Diatang ke sana Ketemu Bibit Rianto Kemudian ada saksinya Ahmad Rifai Menjelaskan begini loh Pak Cara-caranya Saya pikir besoknya Kemudian ditindak Ternyata sampai hari ini Jadi dengan hak anggat ini Apa yang Anda harapkan? Dengan hak anggat ini Kita ingin mengembalikan KPK Kepada ketohnya Pemberantasan korupsi Tidak masuk dalam Renang politik Ya justru karena itu Kalau lihat arahnya Mas Adi Ini tidak sedang Mau memperbaiki KPK Tapi mau memperlemah KPK Nah itulah sebabnya Kami ada di dalam Di situ untuk Terus mengawal Pansus KPK Tadi kan bilang Soal suci ya Ya kita terima aja Analogi seperti itu Tapi yang harus Menyucikan lembaga itu Harus lembaga yang suci juga Bagaimana DPR Bagaimana DPR Yang selama ini Dikritik oleh banyak masyarakat Gitu ya Mau menyucikan Sebuah lembaga Yang mendapatkan Kepercayaan publik Kita saat ini Sekarang ini Menurut saya enggak Lembaga mana Agak susah juga Orang mana yang kita Bisa pandang suci Karena semua Sudah membusuk Di republik ini Kalau begitu Kita stop kata-kata suci dulu deh Iya lah Tahu enggak ada Sebagainya kok Yang suci gimana KPK kan lembaga suci Itu yang dipersepsikan orang Begini loh Saya kira Jadi harus Bung Adi Masardi ini Mau mengatakan KPK jangan takut Kalau dia benar Masuk ke Betul Kalau mau disucikan Contoh-contoh Orang yang suci itu Di apa-apa ini Tetap suci Pertanyaannya bukan disitu Apakah angket-angket itu Suci apa tidak Iya Menurutlah Menurutlah Jeffrey Iya Apakah hak yang dipergunakan DPR ini Hak suci apakah tidak Saya sudah bacakan undang-undangnya KPK termasuk pemerintah Atau tidak Nah tapi Kalau disini disebut pemerintah Pelanggaran undang-undang Undang-undang mana yang dilanggar oleh KPK Undang-undang nomor 30 KPK kan lahir dari undang-undang nomor 30 Tahun 2002 Iya Kemudian dianggap Menyimpang dari pelaksanaannya Soal pemerintahan korupsi Nah dimana Kesalahan KPK Dalam melakukan pemerintahan korupsi Saya kasih gambaran begini KPK ini sudah 15 tahun Beroperasi di Republik ini Hasilnya adalah Fakta bahwa Menyatakan bahwa Bangsa Indonesia memang Bangsa yang korup Kita bandingkan dengan Hongkong Misalnya Yang hanya Kurang dari 10 tahun Bisa membersihkan Hongkong menjadi Negara bersih Di dunia Apa yang terjadi begitu Apa yang terjadi di Hongkong Juga di Jepang Dan lain-lain Mereka punya roadmap yang jelas Mas Ardi Pemerintahan yang jelas Mas Ardi Kalau Anda baca Survei terakhiri Soal persepsi Indeks persepsi publik Internasional Terhadap lembaga-lembaga Korupsi Khususnya di Asia Indonesia adalah Peringkat pertama Yang paling tinggi Dianggap orang maju Dalam soal Pemerantasan korupsinya Meskipun Dia di bawah Malaysia Di bawah Di bawah Anda harus tahu Per 2016 Malaysia turun Kita naik Poinnya sampai 20 Dan itu paling tinggi Di Asia Dengan tingkatnya Malaysia itu Ketika dia 20 Ketika dia turun 5-4 Dia di atas 22 Artinya Memperkuat Atau memperlemah KPK Sudah dengan Hakan-Hakan Tidak menyatakan Kalau pernyataan Mas Ardi Tidak relevan Kenapa Karena Kalau dia mengukur Kita dengan Jepang Karena Persepsi korupsinya Sejak dari awal Sudah berbeda Jepang sudah Di angka di atas 50 Korea Selatan Di atas 40 Kita Sejak zaman Orde baru Di bawah 15 Di mana kita Ngecarnya Sekarang kita Di angka 30 Tapi di Hongkong itu Sebelum ada Pemerintah reformasi Lembaga anti korupsi Ini sangat luar biasa Aneh juga kan Jadi Windy Saya jelasan Sebelum ada KPKnya di Hongkong itu Di Hongkong semua Institusi korup Sampai-sampai Ada istilah Di jajaran Pemadam kebakarannya Mocin mosui Gak ada air Gak ada uang Gak ada uang Gak ada air Itu jadi Begitu korupnya Tapi begitu Muncul KPK di Hongkong Dibersihkan Dalam waktu Tempo 10 Kurang 10 tahun Selesai Jadi dengan Anda mengatakan Bahwa memperkuat KPK Solusinya cuma dengan Hak angket Yang dilakukan oleh DPR Salah satunya adalah Hak angket Dan hak angket ini Kan terbuka Kita bisa mengawasi Teman-teman Kualitas pertanyaan DPR Bisa mengatasi Bisa melihat Kualitas jawaban Dari KPK Di mana yang benar Mana yang salah Semuanya kan Kita selesaikan Kemudian Hasil dari Emang angket itu Untuk menguji Kualitas KPK Kualitas DPR Kan bisa dilihat juga Dari pertanyaan Sebetulnya 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 begini Yang ada di Teman-teman DPR Bahwa logikanya juga Mereka menganggap Bahwa ada Ada masalah di KPK Oh iya Apa masalahnya Sekarang kelihatan Mas Adini Dulu paling Paling di depan Bela KPK Kita juga nolak Revisi undang-undang KPK Tapi kita lihat Belakangan ini KPK juga Nggak benarnya Sekarang kan Pertanyaan kita Bentar Mas Jerry Kasih saya kesempatan Kalau memang KPK bersih Sebut aja Nama Apa Apa Yang ini EKTP Yang mengembalikan uang Tangkep aja Besok kan udah ada datanya Berani gak Kalau KPKnya bersih Kok gak ditangkap Tangkap Yang artinya Ini kan nimbulkan tanda tanya Sebenarnya KPK ini juga Jadi alat politik Kekuasaan Ada Kasus adik kiparnya Kasih dan Jokowi Kasus Kasus Kalau KPK Alat kepentingan Kekuasaan Bung Ferry Kekuasaan sekarang ini Adalah Jokowi Yang berapliasi Dengan PDI Perjuangan Dan PDI Dan angetnya Anda dukung Berarti Anda Bagian dari kekuasaan itu Barnya Anda Yang mengintervensi KPK itu Kita sebenarnya Menganggap bahwa Kalau KPK benar Dia gak ada Masalah Yaudah Namanya Sudah Bukti-buktinya Jadi Anda mengatakan Apa yang ditemukan oleh KPK KPK berani gak Tanggup Nama-nama yang selama ini Kasus Bentar Kasus reklamasi Jelas-jelas orangnya ada Dicekal Lepas Bentar Apa Mau dilihat Jelaskan KPKnya memang Main-main Dia alat kekuasaan juga Bentar Ada kemahannya KPK juga Adik Adik iparnya Presiden Jokowi Terlibat Kasus ini KPK berani gak Gak berani Bang Ferry Lu apa hubungannya Dengan menanyai Ada apa juga dengan KPK Masalahnya Oleh karena itu Sebagai institusi Teman-teman anggota Pansus Dengan semua Apa Legalitas yang dimilikinya Menggunakan hak yang Diperbolehkan kok Menanyakan Membentuk Pansus Tidak Mendiskusikan Apakah angket itu Hak atau tidak Loh Kemudian KPK Itu sudah selesai Angket itu hak Justru Justru oleh karena Angket ini Dari awal tadi Bilang Tepat Bilang Legalitas Legalitasnya Udah gak usah Dibahas lagi Soal angket Soal macam-macam Saya dari awal Pak Rai Tadi Menyatakan Saya dari awal Pak Rai Justru saya mau Ngingatkan Pak Rai Dari awal Saya pikir Pembahasannya Gak usah lagi Mengutak-utik Legalitas Pansus Karena udah terlanjur Yang kita mau omongin Pansusnya ini Bukan Bukanku Kita tidak Bener apa enggak Kalau itu selesai Bahwa DPR Tadi Tapi Pak Rai Tapi pertanyaannya Apakah hak angket ini Tempat dilakukan Kepada Itu nanti kita akan bahas Seusai Di dua arah Kembali di dua arah Saya langsung ke Bang Ferry Karena sebelum cerita tadi Bang Ferry menyatakan Kalau memang KPK tidak takut Harusnya berani untuk mengatakan Hal yang benar apa Tapi apakah dengan cara Mengetahui audit Laporan keuangan Dengan cara Mewawancarai Narapidana Yang dianggap masyarakat Tidak layak Bahkan sebagai narasumber Itu diwawancarai oleh Pansusak angket Ya itu kan Soal metode Soal metode Ada yang sifatnya Kualitatif Ada yang sifatnya Kualitatif Wawancara Melakukan kunjungan Ke lapas suka miskin Menurut saya Bagian dari metode Wawancara Relevan kah? Ya soal relevan atau tidak Menurut logikanya Teman-teman Anggota DPR Anggota Pansus Relevan dalam rangka Untuk menggali Informasi Mereka kan narapidana Yang sudah berkekuatan hukum tetap Susah Sudah dipercayakan dalam pengadilan Kalau Bu Peri Kalau mengatakan Ini Jangan diprotok Oke ditahan dulu Silahkan Bang Peri Nanti Susah Anda bagaimana Oke Pak Rai Pak Rai Pak Rai Saya ini pernah di penjara setahun Karena tentang kenaikan harga BBM Waktu itu Teman-teman saya Narapidana juga KPK Ada juga kasus yang memang Salah juga KPK Satu Contoh Kasus Kabupaten Diriau Terdakwanya satu orang Swastanya gak ada Itu bisa ditangkap Ada gak Kasus korupsi Sendirian Dilakukan Gak ada Tapi itu terjadi Peristiwa penangkapan itu Oke Ada terpidananya Nah Itu tidak mencari-cari kesalahan KPK Dengan adanya wawancara Saya lihat Saya lihat Ada Ada masalah tersebut Ada misalkan sekarang Kasus Pak Rokminda Huri Itu tahun berapa tubung Di Kementerian Kelautan Perikan Saya gak ngomong soal periodenya Saya bicara tentang Lembaga Lembaga Oke Silahkan lanjutkan Ini dong Ini Kalau soal uang Itu Ada Ada masalah prinsip Ada kasus Pak Rokminda Huri Oke Pencatatan Penggunaan dana non-budgeter Dilakukan Dicatat Oleh Sekretariat Jenderal Di Kementerian Perikanan Kelautan Tapi apa yang terjadi Jadi justru catatan itulah Yang dipakai oleh KPK Sebagai bukti Penggunaan itu Dan anehnya Praktek itu Dilakukan lagi Oleh institusi Kementerian Kelautan Perikanan Pada periode Kepemimpinan Kementerian yang Tidakkah dengan artinya Mempertanyakan itu Juga melecehkan Kok bisa Kemudian KPK Berbeda Berbeda Penerapannya Pada satu Apa Periode Dengan periode Ini sebenarnya KPK Ngincer orang Atas dasar order Atau atas dasar Apa Kalau sekarang kan lebih banyak OTT Oke Karena gitu Karena menurut saya Tidak bisa dilepaskan Bahwa KPK Juga terdapat kemungkinan Dia menjadi alat Kekuasaan Alat politik kekuasaan Alat politik kekuasaan Kok kita bilang gak mungkin Ini kan begini Ini tahun berapa kasusnya Ini KPK ini Lebaga suci Tahun berapa kasusnya Oke Itu KPKnya Sudah tiga kali Kepemimpinan berubah Komisionernya berubah Jadi setiap komisioner berubah Selalu dikatakan KPK ini pro Pada kekuasaan Jadi rasa-rasanya Siapapun yang memerintah Kepada Kesitulah KPK Kan Saya gak Pro Ada potensi Kalau anda Kalau anda menyebut Bahwa kasus Rohmindahuri Itu kasus bukan Pemerintahan yang sekarang Jadi bukan KPK yang sekarang Berarti seolah-olah Jadi seolah-olah KPK ini dibentuk Semata-mata Untuk mengabdi Pada kekuasaan Siapa Saya gak mengatakan itu Pak Rai Kan logika yang aneh Itu pertama Logika yang kedua Adalah soal Kalau Bung Ferry mengatakan Ini kan sudah diputuskan Di paribun Udah Ya kan Legal lah Menurut anggota DPR Tapi bukan Menurut dia Gitu loh kira-kira ya Kemudian soal metodologi ini Itu cara berpikir DPR Kalau begitu Saya bukan anggota DPR Kalau kita pakai argumen itu Bung jangan persoalkan lagi Semua putusan-putusan Yang sudah diputuskan Oleh hakim Di pengadilan Tipe kor Kalau itu cara berpikirnya Tidak bisa Kita jelas nih KPK sudah 15 tahun Polanya tetap sama Nah saya ingin mencoba Mengajak teman-teman di KPK Untuk mengubah visi Mengubah misi Jangan sampai seperti Kasus Sevel Statis Tidak melihat perubahan Akhirnya bangkrut Nah ini harus diubah juga Maksud Metode yang tertutup Jadi apa yang dari KPK menurut Bang Adi? Jadi bandingkan dengan Kereta api Misalnya ketika jualan masuk Ada perubahan Sehingga Semua orang mencinta kereta api Nah sekarang ini KPK ini Apa sih konsep pemberitahansi korupsinya Apa roadmapnya Mau apa dengan pemberitahansi korupsi Yang sekarang ini kan Tidak cukup dengan Pembuktian-pembuktian selamanya Ada 600 orang di proses Berdasarkan yang dikatakan oleh Jurubicara Saya mengutip Roadmapnya itu Sudah pernah jelas Nah ini kan dari awal Level pertama Pisi pembentukan KPK Jadi undang-undang Ini kan Karena itu kita harus Kembalikan KPK Kepada Kiki Tohnya Lagi undang-undangnya Kemudian lihat tujuan Pemberantasan korupsi Nah inilah Kemudian yang saya Dengan teman-teman Di Pansir Baru kita kembalikan KPK Menjadi resmi Real Bang Jari Saya kira Kita santai-santai aja Kalau betul Begitu niatnya Kita kan bisa lihat Dari sejarahnya Ini DPR ini Setiap kali berhadapan Dengan KPK itu Selalu Upayanya adalah Untuk melemahkan Mulai dari Terlalu Tunggu dulu Artinya begini Kalau tadi Mas Adi bilang Bahwa kita Konsennya kepada Memperbaiki Dan ingin Supaya lembaga ini Makin efektif Mari kita bicara Tapi angket ini Kalau kita lihat Aranya Gitu ya Dan kita lihat Motif politik Kuat sekali Mana mungkin Kita bisa Diajak bicara Saya kira Mas Adi juga Bung Ferry Dulu itu sering Datang ke KPK Dan bisa kita bicara Dengan mereka Dan ketika praktik Ketika mereka sudah aman Mereka jalan suka-suka sendiri Saya kira enggak juga Nah jadi ketika mereka Dapat tekanan Saya kira enggak juga Kita punya pengalaman yang sama Kalau hal-hal begitu Jadi jangan Ini faktanya nih ya Faktanya ya Ketika mereka KPK berhadapan dengan Kekuatan besar Selalu minta pelindungan rakyat Ketika rakyat meminta Tolong menyelesaikan Korupsi-korupsi yang besar Maksudnya menggalang dukungan Menggalang dukungan Jadi ketika Rakyat meminta KPK menyelesaikan Korupsi besar Tangkap korupsi-korupsi besar Mereka bilang kami enggak punya bukti Ya rakyat minta begitu Dan itu yang dilakukan oleh KPK Tapi sekarang kan Upaya-upaya itu Mau dihentikan oleh DPR Dengan pansus Yang ini yang dibaca oleh rakyat gitu Ketika KPK mengangkat Kasus di KTP Ributlah seluruh Pansus di KTP Bukti kan Ada banyak orang Yang dipreses di DPR Yang dipreses dalam KTP Kita enggak usah suruh Kalau begitu buat suruh Barunya Tiga komentar Tiga komentar tadi Yang ditayangkan aja Sudah mencerminkan Bahwa tidak ada yang dukung KPK Tidak ada yang dukung DPR Tidak ada yang dukung DPR Sorry Untuk Untuk angket ini Jadi Saya gini Saya nih Melawan harus nih Benarnya Kita juga mendukung Keinginan masyarakat Supaya KPK Berdiri tegak Kita enggak ada masalah dengan itu Setuju Enggak ada masalah dengan itu Sudah sama yang kita pengen Mekanisnya apa Apakah lewat Pansus Atau lewat Kita bicara dong Ini loh Pertanyaannya juga Pak Jadi harus kritik Kritik juga ke teman-teman KPK Kenapa sih Kok jadi Kayak takut Berlebihan Kalau dipanggil Oleh Apa yang takut Anda melihatnya takut Menurut saya Harusnya Ini teman-teman Di KPK ini Ini kan sebenarnya Tadi ya saya Membahasakan bahasanya Mas Adi Harusnya KPK Ya udah Dengan sangat enteng Kalau memang merasa benar Apa yang diperlukan oleh Pansus Segala macam Dia disampaikan Enggak sebenarnya Enggak usah Enggak usah Berlebihan Enggak usah Karena melihatnya KPK Berlebihan kah Makanya Masyarakat juga tidak Skeptis juga dengan Apa yang dilakukan oleh Pansus Enggak Skeptis Maksudnya juga KPK Ada juga yang menganggap Bahwa KPK sekarang Masyarakat ada loh Saya enggak tahu Karena gini Sekarang masyarakat juga Sekarang masyarakat juga nilai Ini KPK ini Aneh juga nih Sekarang Ada masyarakat Kita bikin Kita Kalau kasus-kasus besar Saya kasih Contoh ya Saya cek contoh Dulu itu Saya bilang ke teman-teman Di KPK Kalian jangan cengeng Soal anggaran Kita lawan aja DVR Kalau enggak mau mulai anggaran Jangan cengeng Kemudian kan dia mengumpulkan Saweran dari masyarakat Saya bilang ini pasti akan bermasalah Dan begitu ada masalah Itu sarannya Bung Adi juga dulu Saweran masyarakat Saya enggak ada Saya enggak ada pesaweran Jadi menurut Anda Menurut Anda dukungan dari masyarakat itu Adalah digalang oleh KPK Digalang oleh KPK kan disitu Dama teman-teman ICW Nah kemudian sekarang Setelah kumpul 409 miliar Bingung mau diapain Ini kan uang rakyat Rakyat itu menginginkan Menyumpang itu untuk gedung Tetapi oleh KPK Kemudian sekarang diabaikan Bukan diabaikan Bung Karena kan mekanismenya Tidak bisa sederhana Yang dibayangkan Nah seharusnya kan Orang-orang di KPK Paham itu sebelum melakukan ini Yang melakukan itu Bukan KPK kan Yang kemudian begini Diancam anggaran masyarakat Kemudian Menggalang saweran Anda mengatakan Ada dukungan Atau galangan KPK menggalang dukungan Termasuk Bang Rey dan juga Bang Jari Menurut Anda Digalang oleh KPK Kita bela KPK Sedikit-sedikit kita bela Kapan KPK dewasa secara politik Oke kita akan bahas Tersedah bersama kami Dua arah Jangan digonjangkan Terus Nyatakan Angkat KPK Menjadi salah satu cara Untuk bisa Memperkuat KPK Memang tidak ada cara lain Ada pengadilan Maksudnya pengadilan Bagaimana kita kan Sudah berkali-kali Juga penguatan Kehilangan harapan Kayak masa dini Kehilangan harapan Jadi itu adalah Putus asanya DPR Menurut Anda Sekarang ini kita gak Cara lain Kalau kita bersama DPR Memperbaiki kinerja KPK Apa yang tadi di KPK Sekarang ini kan sebetulnya Ada masalah-masalah Cuma teman-teman di KPK Kan gak pernah jujur Gak jujur mengatakan bahwa Kalau untuk menembus Persaat korupsi ini Kami membentur ini Untuk disini Kami membentur ini Kalau dibilang Terus terang kepada rakyat Kan rakyat bisa mendukungnya Sama-sama mengempur Jangan kemudian Contoh nih Soal century Mereka minta bantuan Kita bantu Kita dorong Begitu setelah Begitu berada di atas angin Terus mereka deal Kita ditinggal Century gak jelas sampai sekarang Oke Untuk kasus KTP elektronik Yang sekarang sedang dikatakan oleh KPK Dan tidak puas dengan orang-orang Yang akhirnya juga diproses oleh KPK EKTP kan gampang sebetulnya Kalau KPK punya bukti-bukti Kita tangkap Kita dukung Kalau ngelawan kita Nah ini dalam upaya mencari bukti juga Untuk bisa menangkap Tidak hanya semudah itu Ada proses Tapi menurut saya Dengan instrumen KPK Yang maham besar itu Dengan dukungan undang-undang Yang besar Kewenangan yang besar Gampang mencari bukti-bukti Contoh nih Ketika dia masuk ke Impor sapi fatonah itu Saya bilang kepada teman-teman Beliau KPK Semua impor Bahan pangan itu Produk-produk pertanian Metode Prototipe korupsi Seperti itu Jadi kalian bisa masuk ke gula Bisa masuk ke bawang Ini semua gitu Jadi menurut Anda KPK Harus seperti apa Untuk mengatasi sekarang Dalam kondisi seperti ini Harus punya roadband yang jelas Dan betul-betul Memberar korupsi Dan bermanfaat untuk rakyat Jadi kalau KPK Masuk meneruskan Kasus impor Daging sapi misalnya Bisa seluruh produk Pangan yang impor itu Bisa setengahnya harganya Oke kita bicara Misalnya kasus sekarang Yang digerak oleh KPK Ketika elektronik Bapak Ferry Apa yang Anda harapkan Di KPK nantinya Ini sekarang Pansus berjalan dengan Manuver-manuver Yang akhirnya orang-orang Juga skeptis sebenarnya Yang manuver kan Juga dari dua belah pihak KPK juga manuver Manuver ini lebih gala Menurut saya Sebenarnya Manuver apa dari KPK Kalau menurut sebut Ini manuver apa lagi Kita Partai Gerinda Juga awal nolak Revisi Undang-Undang KPK Kita semua pengen KPK Nolak angket juga Nolak angket Awalnya Sekarang mendukung itu Perlu dijelaskan juga tuh Jadi Argumen yang dipakai Gini Saya pikir Itu persis seperti Argumen kita Saya pikir Masyarakat juga Sekarang harus Mendukung KPK Tapi juga harus Memberi kesempatan Kepada Hak angket Pansus ini Dalam rangka Untuk Mengembalikan lagi Fungsi Dan Keberadaan KPK Deviasi melencengnya Seperti apa Menurut Anda Yang kemudian Baik secara Pelaksanaan undang-undang Maupun dalam Penyempurnaan Sistem operasional Prosedurnya Dan yang lain-lainnya Menjadi lebih Sempurna lagi Kalau Saya gak mau Apa kemudian A priori Dengan KPK Saya gak mau terjebak itu Tapi saya mau Mengajak semuanya Untuk jujur bahwa KPK juga Memiliki kelemahan Dan Seperti yang Tadi kita diskusikan Dengan manuver-manuver Seperti itu juga Akhirnya menjadi Pertanyaan Manuver-manuvernya KPK juga manuver Manuver datang ke istana Manuver datang Iya dong Itu Kita gak usah curiga Jadi nanti kemudian Nanti akhirnya Saya juga Membuka Kemungkinan masyarakat Juga curiga Bahwa yang dibentuk Pansus ini Nanti ada hubungannya Dengan kepentingan Orang per orang Atau kepentingan Partai-partai Yang kemudian Nama-namanya Disebut kebetulan Dalam kasus Dugaan kasus KTP Saya justru Keberadaan Kita disitu Partai Gerinda Untuk kemudian Mengembalikan Real Pansus ini Baik Kita tangkap Maksud Anda Untuk Mengembalikan KPK Dalam fungsi yang Lebih baik Bang Jadi dari Kondisi seperti ini Ya saya kira KPK itu Bukan lembaga Yang sangat sempurna ya Karena itu Kalau ada Kekurangan-kekurangan Ya wajar saja Tapi kan kita Menurut saya Kita masih Memerlukan Lembaga ini Untuk membersihkan Negara ini Dari praktek-praktek Korupsi di masa lalu Yang Sekarang kasus-kasus Terungkap Dan itu Saya kira Masih nyata Kita lihat Jadi Kalau ingin Memperbaiki KPK Menurut saya Memang tidak Mesti dengan Pansus Karena Pansus ini Sudah pasti Memakan biaya Yang sangat besar Kita tahu 3 miliar lebih Dihadikan 3 miliar lebih Dihabiskan Akan dihabiskan Oleh Pansus ini Dengan Di sana juga ada Honor anggota DPR Jadi berkali-kali Dapat honor juga Jadi Makin banyak Pansus Makin banyak honornya juga Jadi Ada motif-motif Begini yang Enggak lah Pak Jerry Kita Tunggu saja KPK Berani Gak ada kipar presiden Ditangkap Kita tidak bisa Keluar sukses itu Silahkan Jangan personal Jangan Melambat undang-undang Kita Kalau Perni kita akan Kembali ke sukses Keberhatan KPK Silahkan Tingkat saja Pak Jerry Poin saya Bung Ferry Saya paham Tapi poin saya Begini Kita ini Banyak menghabiskan Anggaran Untuk sesuatu Yang sebetulnya Tidak terlalu perlu Menurut saya Karena itu Kita concern Dengan perbaikan KPK Singkat saja Nangkap Kasus-kasus yang OTT Recehan Loh Kita akan Kembali ke KPK Terima kasih Silahkan Nanti topik lainnya Singkat saja Pak Jerry Consen kita sama Tapi mungkin model Atau cara memperbaiki Yang berbeda Karena Apa yang dilakukan DPR Menurut kami Itu punya konsekuensi Atau punya resiko Yang sangat besar Terhadap Kelemahan KPK Terima kasih Singkat saja Waktu kita sempit Padahal banyak yang saya Mau kritik Tapi dengan kondisi Seperti ini Pertama Penjelasan Bung Adi Menurut saya Belum sampai levelnya Pada hak angket Itu juga Penjelasan mereka itu Lebih meyakinkan saya Bahwa angket ini Sebetulnya gagal fokus Gagal landas Kalau kasus-perkasus Yang mereka sebutkan itu Belum ada yang terindikasi Bahwa KPK Betul-betul melanggar Ketentuan Seperti yang disebutkan Dalam undang-undang Itu yang Belum ada indikasi Singkat saja Waktu kita sempit Kalau KPK disebut Sebagai Apa namanya Bagian dari kekuasaan Menurut saya itu Keliru besar Sebab yang mengusung Angket ini Justru bukan oposisi Seperti Gerinda Pada awalnya Tapi PDI Perjuangan dan Golkan Yang justru berkuasa Apakah mungkin Kekuasaan yang Menintervensi KPK Justru mengangket KPK Jelas itu Pradigma yang salah Yang ketiga Kita semua Ingin KPK benar Tapi lebih Ingin kita DPRI kita ini Benar Baik Kita akan tunggu Bagaimana bergulirnya Fansus hak angket Terhadap KPK Saya tutup sampai disini Dua arah saudara Terima kasih telah bersama kami Sampai jumpa